kalian mengasah ilmunya lu sih, sejujurnya nih gua ga bisa ngedit tapi banget wah lu suka nipu-nipu di media hehehe array rx ya lu tinggal naininya sih udah sama ya dan gua kira, gua liat tuh fan nya sama all function jadi ukuran apa nih, ini universal gua gak tanya cuman kalo di kepala gua sih, cowok sih guys jadi gak bercanda, ehh gini gua tau, namanya ciri khas helm array itu lu pernah liat ga sih yang ada mata-mataan begini awal hello earth, welcome back with me and minjakkiss and we are the earth Oke guys, jadi hari ini Harinya gue pengen trial Dan sekalian launching unit Restorasi dari EarthMotoClan Yaitu apa? Langsung kalian bisa lihat ini ada ninja kiss Yang gue beli tuh bisa dibilang Bahan celahan orang Alias burak banget ya Itu hasil dari kolaborasi Kawasaki X Suzuki Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena Ya kemarin kaki-kakinya tuh ternyata Pelek Suzuki guys, gue bingung Pelek Suzuki Satria dimasukin ke ninja kiss Sampai akhirnya disini gue punya banyak banget Stock pelek Satria guys Dan langsung aja yang kemarin gue lakuin Adalah Sedikit-sedikitnya masalah restorasi Yaitu di warna guys, gue bikin warna sendiri Dari Earth Premium nih guys Ini birunya tuh dia syralik Yang tadinya kalau di ninja kiss itu Adanya warna biru donker ya guys Dan tentunya bedanya syralik dengan metallic Adalah di masalah partikelnya Kalau syralik biasanya itu partikelnya lebih besar Dan lebih terlihat seperti efek chrome guys Dan langsung di line itu Gue langsung mereftorasi masalah handle Karena handle tuh bisa dibilang wilayah pertama Yang akan kalian lihat Di sekitaran motor kalian Dan contohnya apa nih Panel ini nih Panel ini satu Ini harganya cukup bisa dibilang mahal Apa guys Gue kemarin tebus Ini di angka 400-500 ribu Ini handle doang nih Orion nih Ditambah lagi gue pasang gas juga Ini ganti Dan Lampu nih ringnya gue ganti Kenapa gue ringnya doang yang ganti Karena gue tetap mau mempertahankan Orisinil dari lampu ninja kiss Yang bermerek Stanley guys Jadi gue restorasinya tuh Cuman ring lightnya doang nih Jadi ini udah chrome baru Dan tentunya gak ketinggalan juga Gue tambahin aksen-aksen karbon Yang sesuai dengan ciri khas motor-motor Earth semua disini Nah ini nih Satu nih Ini gue ganti Sayapnya pake punya Victor M Victor M, Victor S itu Sama Dia Victor keluaran Thailand Jadi ini udah gue convert juga ya Sekaligus restorasi Jadi Prosesnya tuh bisa berbarengan guys Nah Yang terjadi gue karbonin Ini sayapnya gue Forge carbon Sparkboard depan gue Forge carbon Dan tentunya Wilayah bodi tengahnya nih Yang biasanya tuh Berwarna hitam Atau gak silver Di ninja kiss Gue karbon juga Untuk menyeimbangi Wilayah-wilayah Karbon yang ada di motor Dan tentunya Untuk mencoba Kita langsung aja nanti Review ridingnya gimana Sensationnya ya guys ya Ditambah lagi Gue punya kejutan Barang Hasil gabut gue kemarin Apa itu barangnya? Ya itu tentunya helm guys Karena gue disini Demen banget Riding with style Alias OOTD-an Ini adalah helm Yang bisa dibilang Cukup murah Namun Mudah-mudahan Bisa menginspirasi Bah Yeah boy Menginspirasi Kalian dalam Memodif helm kalian Nanti detailnya seperti apa Gue bakal kasih tau Sejarahnya setelah Kita riding guys Tentunya Langsung aja gue prepare Kita riding di jalan guys Oke stay tune guys Sub indo by broth3rmax Oke guys Jadi berhubung kita Udah sampai di lokasi Shoot Cinematic Ada Mr. Ugi disini Udah lagi On prepare the camp Ya Dan kita gak boleh ganggu dia Karena dia Shy shy cat Alias Kucing Kucing malu Eta bang Bukan Malu-malu kucing Oke guys Jadi sembari gue Sedikitnya Berbicara Sama kalian Jadi gini Biar dibikin santai aja Ini gue konten Emang sengaja bikin Untuk kegabutan gue sendiri Dimana gue tuh Uji coba Untuk membuat helm ini Dan kalian pun Gak usah Khawatir Akan harganya guys Jadi Kalau bicara soal breakdown harga Kita langsung aja Mendekat sini Jadi helm pertama ini Yang gue gunakan Gue ambil merek Dari helm Scott Itu persamaannya Dengan array TSR ya TSR Array Ram 4 Alias yang RAM 4 jenisnya Jadi Dia konstruksinya tuh Half face Dan tentunya Kalau gue beli Secara online Ini gue kupas tuntas Untuk Budget berapa Kalian membeli Atau ingin Membikin helm Seperti ini Jadi yang pertama Kalian beli array Replika Dari Ram 4 Alias array copy Alias dari merek Scott Ini harganya Di angka 500 sampai 600 ribu Dan gue langsung beli Warna biru Karena TD-an warna biru Nah gue langsung aja nih Belinya Kebeneran ada yang Warna biru Dan lanjut lagi Untuk membikin Dekal sticker Seperti ini Ini gue kenapa Bikinnya mata kucing Seperti ini Jadi inspirasi awal Mungkin udah gue tayangin Di pembuka vlog Itu Ciri khasnya gue Mau menggabungkan Antara array X Doraemon Jadi tentunya Ada yang namanya Motif di array Nakasuka tuh guys Alias yang mata below Begini Gue kawinkan dengan Doraemon Jadi Ini cutting stickernya juga Gue bikin tuh Kurang lebih 80 ribu guys Seperti ini Dan tentunya Karena ini bukan array Gue jadi bikin tulisannya Anjay Jadi ini Ciri khasnya Ditambah lagi guys Nih Baling-baling bambu Karena ini Ciri khas dari Doraemon Yang gue beli di online Alias di Tokopedia Itu harganya 15 ribu guys Barang ini Dan gue langsung tempel nih Ditambah lagi Berhubung array Itu punya spoiler Yang model-model RX Yaitu Rem 4 juga Nih Spoilernya Gue beli Dari RS Alias yang merknya RS Nih guys Ini emang spoiler Khusus model Helm Seperti ini Alias array Jadi Ini harganya Kemarin gue tebus 200 ribu guys Gue ambil yang motifnya Alias Materialnya Black smoke Transparan Dan bahannya itu Plastik Akrilik Jadi tetep tembus Nggak gelap Nah Seperti ini guys Jadi ini Ketotal Keseluruhannya Kalian bisa langsung tahu Berapa Harga Helm ini Yang gue bikin sendiri Desainnya Dan gue Custom sendiri Soal Peruntukan Dan temanya guys Jadi buat kalian juga Mungkin dari vlog ini Mewakilkan ya Gue mau menyampaikan Helm head on Alias premium helmet Itu emang keren guys Tapi Balik lagi Suatu konsep Yang kalian bisa hasilkan Nggak melulu Soal gimana Harga helm kalian Itu mahal atau enggak Ya Kalau gue disini Gue karena iseng ya Gue nggak mau Yang ibaratkan Nggak bisa Meng-create Suatu Barang yang tidak Meng-inspirasi Dan tentunya Kalian juga bisa Apa nih Ikutin ya Kalian cukup perlu Beli Buy full online Dan ke tempat Cutting sticker Langsung lagi Dibiginin seperti ini Nah menurut kalian Kalian setuju nggak Jadi kalau Untuk Sanmori Untuk acara motor-motor Bukan soal Helm Hedon-hedonan Yang membuat Tampilan kalian Menarik di atas Motor kalian Tapi balik lagi Riding with style Itu menurut gue Gimana kalian itu Bisa menciptakan Proper outfit Dari kalian sendiri Ke motor kalian Entah itu dari corak Entah itu dari tema Si helmnya sendiri Dari itu warnanya juga Dan gue ingetin lagi Kalau menurut gue Nggak melulus soal Seberapa mahal Ya guys ya Oke Mungkin jadi Kalau kegabutan gue Hari ini Kontennya adalah Soal Membikin helm custom Yang bertema Doraemon Dan Arai Nakasuka Hari ini Segini dulu Berhubung itu juga Si Victor M Lagi Di cinematic Dan tentunya Nanti hasil-hasil Speknya seperti apa Gue bakal tampilin lagi Di footage-footage Youtube gue ini Mantap Oke Mungkin Today topik gue Soal kegabutan helm Dan membahas restorasi Soal Victor M Hari ini Segini dulu Thank you for watching And be the best on the guys Bye-bye Bye-bye